BELOTI TAK PERPANJANG KONTRAK DENGAN TORINO Andrea Bellotti dikabarkan tidak akan memperpanjang kontraknya dengan Torino. Situasi ini akan dimanfaatkan Milan untuk mendatangkannya ke San Siro. Striker Italia berusia 28 tahun itu bergabung dengan Granata sejak Agustus 2015, dan menjadi pemain favorit fans Torino. Namun, kabar terbaru melaporkan bahwa dia hampir dipastikan akan pergi pada Juni tahun depan setelah kontraknya berakhir. Seperti dilansir calciomercato.com, Bellotti diperkirakan tidak akan memperbarui kontraknya dengan Torino. Pembicaraan antara kedua pihak selama beberapa bulan terakhir tidak menghasilkan kesepakatan. Banyak klub yang tertarik untuk menggunakan jasanya, termasuk AC Milan, Napoli dan Fiorentina. Musim panas lalu, Inter juga tertarik pada pemain tersebut setelah kepergian Romelu Lukaku. Bellotti dapat menandatangani prakontrak dengan klub baru, mulai bulan depan. Beberapa bulan ke depan akan menentukan bagi pemain berusia 28 tahun itu. Bellotti telah mencetak 107 gol dalam 238 penampilan bersama Torino. Masa depan di bala di Juventus masih belum ada kejelasan. Menurut laporan media di Italia, Juventus akan mengubah kesepakatan yang dicapai beberapa minggu lalu dengan Paolo di bala. Hal itu dapat membuat sang pemain memutuskan untuk meninggalkan klub dengan status bebas transfer di akhir musim. Kontrak di bala di Allianz Stadium akan berakhir pada Juni 2022. Sebelumnya, dilaporkan bahwa Juventus dan di bala telah mencapai kata sepakat untuk perpanjangan kontrak dengan nilai 10 juta euro per tahun hingga 2026. Agen sang pemain, Jorge Antun, telah melakukan perjalanan beberapa kali ke Turin tetapi gagal untuk menandatangani kesepakatan baru. Awalnya karena masalah birokrasi, terutama terkait status Antun didaftar agen FIGC. Kini, menurut Laga Zeta dello Sport, ada masalah baru. Juventus berencana untuk mengubah ketentuan perjanjian dengan pemain, terutama karena masalah fisiknya. Laga Zeta dello Sport melaporkan bahwa Juventus akan meminta di bala untuk menurunkan gajinya dan menaikan bonus. Atau, menandatangani kontrak dengan durasi yang lebih singkat. Kontrak 3 tahun bukan kontrak 5 tahun. Bagaimanapun, pemain berusia 28 tahun itu tidak akan menandatangani kontrak baru sebelum Februari. Oleh sebab itu, sang pemain akan bebas melakukan pembicaraan dengan klub lain, mulai awal Januari, menjelang kemungkinan bebas transfer di akhir musim. Julian Alvarez membantah kepindahannya, di tengah rumor ketertarikan Juve, Inter dan Manchester United. Bintang muda River Plate, Julian Alvarez, telah dikaitkan dengan banyak klub top Eropa, namun striker itu membantah kepindahannya pada bursa transfer Januari. Pemain berusia 21 tahun itu tampil impresif, dengan mencetak 18 gol dalam 21 penampilan di Liga Super Argentina musim ini. Inter telah mengintai sang pemain dan hal yang sama juga telah dilakukan oleh Juventus, Milan dan Manchester United. Menurut Diario Ula, Bayern Munich dan Atletico Madrid, baru-baru ini melakukan kontak dengan klub Argentina River Plate, meminta informasi tentang bintang muda tersebut. Surat kabar Argentina melaporkan bahwa, Alvarez telah membantah soal kepindahannya pada bursa transfer Januari mendatang. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Kami akan melihat apakah saya akan memulai pramusim pada Januari atau jika sesuatu yang lain akan terjadi, katanya. Saya akan membuat keputusan terbaik pada waktu yang tepat. Kontrak Alvarez dengan River Plate akan berakhir pada Desember 2022. Tetapi klub dan pemain sedang dalam pembicaraan tentang perpanjangan kontrak satu tahun. Dua tim peminat Leo langsung ditolak oleh AC Milan. AC Milan dilaporkan telah menolak dua tim peminat untuk Rafael Leo. Mereka yakin akan memperpanjang masa bakti pemain asal Portugal tersebut hingga 2026. Kontrak bintang muda AC Milan itu berakhir pada Juni 2024, tetapi Rossoneri sudah mempersiapkan tawaran perpanjangan kontrak baru untuk sang pemain. Sejauh ini, Leo telah mencetak empat gol dan mencatatkan dua asis dalam 15 penampilannya di seri A musim ini. Menurut calciomerceto.com, Milan telah menolak satu tawaran dari klub Inggris dan satu dari klub Jerman. Pemain berusia 22 tahun itu dianggap sebagai bagian penting untuk masa depan klub. Milan telah menjadwalkan pertemuan dengan Jorge Mendes, selaku agen pemain. Untuk membahas perpanjangan kontrak Leo dan membahas soal gaji, Rossoneri terbuka untuk menawarinya kontrak baru senilai 4 juta euro per tahun. Dan tidak berencana untuk menjualnya dalam waktu dekat. Leo bergabung dengan Milan dari Lille dengan nilai transfer 29,5 juta euro pada 2019 dan telah mencetak 18 gol dalam 92 penampilan bersama Rossoneri. Resmi, Jeremie Boga pindah dari Sassuolo ke Atalanta. Pemain sayap Sassuolo, Jeremie Boga, resmi pindah ke Atalanta dan akan menjalani tes medis dengan Atalanta. Nilai transfer mencapai 22 juta euro. Sebelumnya, pemain berusia 24 tahun itu diperkirakan akan meninggalkan Stadion MAPEI di musim panas mendatang. Namun, Sassuolo tidak menerima tawaran yang cocok untuk mantan pemain Chelsea tersebut. Nero Verdi telah mencapai kesepakatan dengan Atalanta untuk transfer sang pemain. Menurut beberapa laporan media Italia, Boga akan segera menjalani tes medis dengan tim Gian Piero Gasperini. Boga akan menandatangani kontrak 5 tahun dengan Ladea. Dia telah memainkan 12 pertandingan di seri A musim ini, memberikan 3 asist bagi Sassuolo. Kedatangan Boga di Bergamo bisa membuat Alexei Mirancuk atau Louis Muriel meninggalkan Atalanta. Pemain internasional Rusia itu menjadi incaran jenoa asuhan Andriy Shevchenko. Sementara menurut Tutto Sport, AC Milan adalah salah satu klub yang tertarik untuk mengontrak Muriel. Jeremy Boga bergabung bersama Sassuolo dengan harga sekitar 4 juta euro pada musim panas 2018. Pemain sayap Pantai Gading itu telah mencetak 18 gol dalam 102 penampilan bersama Sassuolo. Dia telah dipanggil tim Nas Pantai Gading untuk ajang Piala Afrika tahun depan. Turnamen tersebut akan digelar sebelum dia melakukan debutnya bersama Atalanta pada tahun 2022. Barcelona terus kejar Matthijs de Laik Belum menyerah, Barcelona terus kejar Matthijs de Laik di jendela transfer musim panas mendatang. Back tengah asal Belanda berusia 22 tahun itu, tampaknya benar-benar akan meninggalkan Bian Connery dalam waktu dekat. Nino Rayola selaku agen sang pemain baru-baru ini menyatakan bahwa ia siap untuk membantu de Laik mencari tantangan di klub baru. Seperti dilansir Sport, Barcelona sangat tertarik untuk mendatangkan de Laik ke Camp Nou, tetapi mereka harus bersabar menunggu hingga musim panas mendatang. Karena kesepakatan itu, praktis tidak mungkin dilakukan di jendela transfer bulan Januari karena gajinya yang besar. Juventus akan terbuka untuk penjualan pemain yang didatangkan dari Ajax Amsterdam, karena dana hasil penjualan tersebut akan memungkinkan mereka untuk berinvestasi lebih banyak pada striker baru. Barcelona saat ini benar-benar ingin segera merealisasikan rencana transfer tersebut, dengan kepergian Filip Cochinho akan memberikan tambahan dana untuk tujuan Barcelona untuk mendatangkan de Laik. Terima kasih telah menonton!